Intro Halo guys, dengan TKM Game disini Welcome back to TK's Gaming Spot Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul Aku akan main di Sampah 3 dengan menggunakan Suna DGNW guys Seperti apa keseruannya? Skiah, langsung aja kita lihat sama-sama Oke guys Ini dia untuk penampakan Suna DGNW Jadi aku pakai ulti racket-nya ya Tapi aku nggak pakai jutsu barunya Karena nggak dapet guys Jadi ini ulti racket-nya aku pakai di level 6 guys Karena waktu gacha kemarin Itu ternyata langsung dapet level 6 Untuk ultinya ya Nah, ini untuk linkboard-nya Belum aku buka kunci ya Oke Jadi aku akan main di Advance Oke guys Kita dapet yang level 6 bossnya Oke Jadi setelah di buff Start Suna DGNW jadi begini guys Oke Langsung aja Oke guys Disini aku biasa pakai healingnya dulu Habis itu aku tendang buat ngurangin def Sama Buat ngurangin def sukaku Sama buat nambahin attack-nya Tsunade-nya Habis itu baru aku ulti guys Begitu Jadi mainnya sih sebenernya aku deket aja ya Tapi masih hati-hati juga sih Karena dia punya lumpur isep ya Yang bisa segel Nah kan baru dibilang Oke Ini kalau udah ke segel ya udah guys Cuma bisa muter-muter doang Nungguin segelnya kelar Oke Habis itu kembali lagi Belum ulti pokoknya Healing Tendang Habis itu baru Ini guys Baru ulti guys Oke Untuk Tsunade Di ulti level 6 ini sih Dia tuh sekali ngulti Biasanya sih Berkurang itu Kitar 20 juta ya Darahnya si sukakunya tuh Gitu sih guys Tapi kalau misalnya lagi hoki ya Bisa 30 juta gitu Oke Jadi begini aja sih guys Mainnya Kalau pakai Tsunade ya Disini aku pakein semua jutsunya Karena ya buat Nambah-nambah damage aja Sama buat Hindarin Serangan dari sukakunya sih Tapi kalau kalian ada yang dapet Seruduknya ya Kalian bisa pakai Seruduknya aja Sama ultinya aja Gitu guys Cukup Oke Ini kita udah 3 kali ngulti ya guys Dan masih sisa 87 juta Darahnya Oke Ulti siap Langsung aja Oke Sisa 50 juta guys Masih 50 detik lagi Nanti kita akan lihat ya Untuk Tsunade Ulti level 6 ini Bisa dapet Berapa poin gitu Oke guys Kesegel lagi Ya beginilah guys Susahnya Kalau lawan sukaku tuh Kesegel mulu Atau enggak Kena tornadonya Tukan Cukup liar guys Sukaku ini ya Oke Ini dia Ulti terakhir Terakhir ya Oke Ini Yang luaknya Abis aja Oke guys Jadi Untuk Sukaku level 6 Enggak bisa Abis ya Sekali jalan Sekali round Jadi Harus 2 kali round nih guys Oke Dapetnya 136 Ribu Guys Ya Untuk Tsunade Ulti level 6 Sukakunya Level 6 Oke Nah Gini lah guys Sekarang tuh Nyari tiket merah Susahnya Minta ampun guys Aku tuh Main berkali-kali Pake Tsunade aja Padahal Udah hero Recommend Tapi Tapi Kayak susah Kayak susah Susah banget gitu Dapetnya Oke guys Selanjutnya Aku akan coba Main Dengan Tsunade Ultinya Udah aku up Guys Ke Level 8 ya Kita Kita lihat Kita lihat Perbedaannya Seperti apa Poin yang bisa Didapetkan Oke Untuk Bossnya Dapet level 6 lagi Nah Ini dia guys Untuk Tsunade nya Ultinya Udah level 8 ya Dan Statsnya Di buff Jadi Seperti ini Guys Oke Let's go Oke Guys Seperti biasa Aku akan Healing Kendang Lalu Ulti Oke 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 guys Oke guys Ulti udah mau ready Langsung siap-siap aja Healing Kendang Ulti Nah Tuh guys Susah kan Nah Ini Kalau misalnya Apa tuh Sasarannya Di perut Guys Tuh yang Ungu-ungu Itu Lebih mudah Guys Buat Apa Ngarahinnya Ya Dan Demixnya Juga Lebih Gede Gitu Nah Tadi Kalian Lihatkan Dari Berapa ya Dari 12 Jadi 8 Ya Berarti Kalau pakai Level 8 Ini Ya Bisa 30 Sampai 40 Jutaan Lah Sekali Multi Ya Nah Ini Jelek Guys Tadi 8 Juta Juta Jadi 9 Juta Itu Cuma 20 Juta Kita Pas Lagi Jelek Oke Guys Ini Ulti Ke 4 Ya Kalau Enggak Salah Ya Ulti Ke 4 Nah Itu Jadi 20 Juta Berarti 20 Juta 20 juta berarti Damagenya 30 juta 30an juta Tapi biasanya guys Kalau pake level 8 Ultinya dia Itu aku pernah Sekali ngulti tuh Bisa 50 jutaan Sekali ngulti Tapi itu kayak pas lagi Hoki aja gitu guys Pas lagi hoki aja Bisa dapet damage nya gede gitu ya Oke guys Sudah kelar Kita liat ya Untuk level 8 Ulti suna D Bisa dapet berapa Oke 169 ribu Poinnya ya Nah tadi itu kan masih sisa 30 detik ya guys Nah biasanya kalau misalnya Aku pasin ya Pasin multinya tuh Sampai waktunya abis Itu bisa dapet 171 lah guys Paling gede ya Paling gede Poin yang aku dapet Pake suna D level 8 tuh 171 ribu Oke guys Jadi segitu dulu Untuk gameplay Di sampah 3 Suna DGNW Melawan Shukaku Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe TKM Game Channel See you on the next video Bye bye